Saudara akan menjadi hakim agung kalau terpilih. Harapan publik, Komisi 3 bisa menyeleksi dan memilih. Ini hakim agung yang bisa memenuhi apa yang menjadi harapan publik pada saat ini. Harapan publik pada saat ini mengacu pada keadaan sosial kita. Karena keadaan sosial kita adalah tidak adanya keadilan. Maka harapan publik kepada Komisi 3 adalah memilih hakim agung untuk memberikan keadilan kepada mereka yang merindukan itu. Namun kenyataannya dengan Bapak Ediono nanti kalau terpilih, Yang Bapak hadapi saat ini adalah keadilan itu tidak berjalan di atas ruangan yang hampa. Keadilan itu ditentukan, ditentukan oleh uang, maka orang bilang no money, no justice. Kan gitu, ditentukan oleh uang maka disebut no money, no justice. Keadaan yang kedua, keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik. Yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Maka no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Anca. Sesat. Sesat pikiran publik. Sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Tapi juga tidak hanya no money, no justice. Yang terhormat Pak Arsul yang akan dilantik dalam waktu segera menjadi hakim mahkamah konstitusi. Tidak hanya no viral, no justice. Tidak hanya no viral, no justice. Tetapi no power juga, no justice. Bapak boleh punya uang banyak. Bapak boleh punya media-media sosial hantu belaulah. Media akun-akun bursa. Tapi kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada itu keadilan. Maka no justice, no power, no justice. Tidak ada kekuasaan, tidak ada keadilan itu. Keadilan akan datang apabila ketiganya ada di satu tangan, di satu genggaman. Money, viral, dan power tadi ada di satu tangan. Itulah keadilan. Nanti Bapak kalau jadi hakim mahkum, itulah kenyataan yang Bapak akan hadapi. Pertanyaan saya Sampai jumpa di video selanjutnya.